Oke Mas Maman, ini hasil panen hari ini, sore ini ya, kita cicip hasilnya, kita cicip dulu, panjang dan besar teman-teman dulu ya Ini yang kecil, kok disana aja malu ya Air sangat penting Mas Maman ya, dalam budidaya timun seperti ini ya Kalau air itu sore kita diisi pakai ini Mantap timunnya mantap Pahit nggak? Nggak terasa pahit Wah, seperti inilah timun mirah, asli ya, bukan promosi ini mah Coba akang yang ini dulu nih, coba lagi Iya oke Coba, coba Seperti apa rasanya Kenalan dulu ya akang, siapa namanya nih Oke ya, saya Maulana Yusuf Dari mana nih? Dari Punduh Pidadah Punduh Pidadah, kecamatan mana tuh? Kecamatan Punduh Pidadah Oh, kecamatan Punduh Pidadah, berarti kita udah beda kecamatan ya? Iya beda kecamatan Wah, ini kami dari kecamatan Pardang Cermin bisa jadi contoh nih buat kecamatan Punduh Pidadah nih, insya Allah nih Mudah-mudahan jadi contoh Manis timunnya, Mas? Manis Nggak ada persepahitannya Mas Taman, ini di pupuk kocor, mulai umur berapa? Kalau kita, ini lima hari setelah tanam kan sudah tumbuh Kang ya Itu mulai dikocor Oh, mulai dikocor ya? Setiap hari? Atau berapa hari sekali? Dari tumbuh, lima hari setelah tanam Kita siram menggunakan pupuk kalsium Kang Pupuk kalsium dicampur dengan asam humat Nah, kalau misalkan akan nanti mau menanam Nggak punya asam humat atau nggak mau beli asam humat Bisa diganti dengan tanah hutan Kang Tanah hutan, tanah humus itu Yang warnanya hitam Yang lembut Diterulai dengan sendirinya Itu bisa menggantikan asam humat Jadi kalau misalkan akan mau praktek Satu genggam tanah hutan itu Kita masukkan ke ember 10 liter Lalu kalau misalkan mau pakai kalsium dari toko bisa Dua sendok kalsium dari toko Atau menggunakan kapur dolomit satu genggam juga boleh Kapur dolomit satu genggam Kemudian kita isi dengan air 10 liter Nah, lalu kita siramkan pada timun usia lima hari setelah tanam biji Itu boleh Itu supaya tanaman kita tidak leles Kalau bahasa jawanya Leles atau busuk akar Itu bisa selamat insya Allah Kalau menggunakan pupuk kalsium Yang dicampur dengan asam humat Tapi dicampur dengan trichoderma juga bisa Trichoderma dari toko itu boleh juga Di dosisnya kita ikuti aja Trichoderma dari toko itu Bisa satu sendok atau dua sendok Per 10 liter air plus kalsium Ini enggak ada pemangkasan-pemangkasan daun atau tunas kan? Kalau 25 hari itu usahakan dibuang 3 daun paling bawah Itu dari bawah ya Umur 25 hari setelah tanam biji Kita buang 3 Lalu nanti setelah 40 hari ke atas Biar tanaman ini lebih awet Lebih tahan lama masa panennya Kita terus buangi yang tua Baik yang sehat ataupun yang sakit Yang sudah agak kuning-kuning Nah agak kuning-kuning seperti ini Ini perlu kita buang Supaya Kalaupun ada jamur di sini Cendawan Ini supaya tidak menurut ke atas Dan juga supaya tanaman kita lebih panjang umur Sehingga tim timoninya Alhamdulillah Untuk timun komandan Dimaman adanya channel Tembus 100 hari Tembus 100 hari Dari biji Dari biji sampai habis Sampai habis Tapi kita enggak tahu juga Kalau untuk timun ini Kalau untuk timun batara kemarin Itu bisa juga 3 bulan Ini kita coba baru pertama ini Untuk timun mirah Oh ya timun mirah Timun mirah F1 Tapi alhamdulillah untuk lebatnya Bisa akan tersegal sendiri Ini untuk lebatnya memang teruji Tapi dari beberapa Apa jenis timun yang sudah ditanam Yang paling lebat yang mana? Kalau dari komandan batara dengan mirah ini Saya rasa sepertinya mirah Lebih lebat Lebih onggol ya Dengan Dengan apa Komandan sama batara Iya Dengan perawatan yang sama ya Iya dengan perawatan yang sama Di lahan yang sama Cuma Justru ini lebih bagus lagi Karena ini lahan janda Yang lahan Janda pertama Maksudnya Lahan bekas pertama Itu kan komandan Komandan juga bekas tomat Itu bagus Super Sampai 100 hari Terus kita Setelah itu tanam Timun batara Nah ini udah ke sekian kalinya Udah ke lima kalinya ini Setelah timun batara kan kita tanaman timun suri Setelah timun suri Tanam cabai Setelah tanam cabai Baru tanam ini Tapi alhamdulillah masih maksimal Tapi biasanya kan untuk timun ini Panen terbanyaknya mulai di usia keberapa Kalau saya tuh 50 hari 50 hari itu udah mulai Baru Baru banyak Baru banyak ya Soalnya saya mah fokusnya Dari pertama Vegetatif Regeneratif itu Saya fokuskan ke batang dulu kan Jadi saya tuh gimana caranya Supaya batangnya ini besar dulu Terus tunas airnya banyak dulu gitu ya Jadi kita tidak buru-buru Membanyakan buah Melebatkan buah Yang penting Batangnya ini besar Terus nanti kan banyak tunas air Dan dari tunas air itu kan Nantinya Banyak buahnya Insya Allah Itu pun kalau Allah Meridoi semua Kita serahkan kepada Tuhan Kalau untuk soal rezeki Tapi insya Allah Kalau misalkan kita kuatkan Postpat kan dari awal Misalkan dari 15 HST 25 HST Sampai 35 HST Itu kita kuatkan postpat dulu Kalau misalkan di sini Bisa pakai SP36 Kalau dari toko ya Atau kalau misalkan Pengen yang agak mahal Ultradap NPK16 Mic Ultradap Itu aja sampai Menjelang berbunga Sampai menjelang berbunga Nah nanti setelah berbunga Kalau pengen yang bagus lagi Bisa menggunakan pupuk MKP MKP itu Khusus perangsang bunga Kelompat buah ya Itu juga bisa disepraikan Nah kalau untuk kocornya Kalau pengen lebat bunganya Lebat buahnya Menggunakan NPK grower Atau NPK booster Jadi yang Apa namanya Nitrogennya Kecil Sedang Postpatnya Sedang Kaliumnya tinggi NPK grower NPK booster itu Itu untuk kocorannya Kalau untuk spraynya Kita menggunakan MKP Atau gandasil Gandasil juga boleh Yang udah dikenal oleh petani Gandasil ya Gandasil ya Gandasil buah Kalau udah menjelang berbunga Dan kocorannya Tentu Menggunakan tadi itu NPK grower Atau NPK booster Atau Yang hematnya SP36 Mik KCL Itu juga bisa Atau yang lebih Gratis lagi Menggunakan bonggol pisang Di fermentasi Itu juga bisa Bonggol pisang juga bisa Atau ada lagi yang gratis Misalkan kita mau nih Kreatif Kita bakar nih batu Batu atau semen Kita bakar Sampai panas Setelah panas Kita celupkan ke Cairan Yang asam Bumpuk organik cair Yang sifatnya asam Misalkan seperti air kelapa Itu kan asam Atau cairan bonggol pisang Itu ini juga asam Kita celupkan disitu Selagi panas Atau kalau misalkan musim hujan Bisa pakai air hujan Pakai air hujan Air hujan itu kan Kandungannya NO3 Nitrat Jadi ketika batu ini Dibakar panas Membahaya Masukkan air hujan Jadi terurai Terurai itu Batu yang kita bakar Atau semen Yang mudahnya Jadi kalau semen Kan gak harus Ngegiling Tuh Semen aja Kita sangrai Atau kita bakar Selagi panas Kita masukkan Kecairan asam Itu juga Bisa bagus Untuk pengganti Ini pupuk pospal Itu yang gratisnya Tapi kalau yang pengen Mudah mah Itu MKP Kalau untuk Melebatkan bunga Tapi ini tunas-tunasnya Gak dipangkasin Ini gak Gak apa-apa Ini dia Sengaja Emang Kan Seperti ini Ini kan Buahnya Dua Jadi Sayang Kalau dibuang Tunas air Tunas air Justru Timun itu Lebatnya Ditunas air Jadi kita fokus Aja Besarkan Batangnya Berbanyak Tunas air Rempel daunnya Udah selesai Kecuali Bisa juga kita Potong pucukan Misal kita Kita hitung Daun dari bawah Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Nah Dari daun Enam Ini Kita potong Batang utamanya Itu yang paling Bagus Menurut saya Daun Enam Atau Daun Dua Bisa Kita hitung Dari bawah Dua Dua Daun Nah Daun Ketiga Belas Batangnya Itu Kita potong Itu Namanya Topping Itu Tinggal pilih aja Mau 6 daun Boleh 12 daun Dihitung Dari bawah Tidak boleh Itu tujuannya Memaksimalkan Tunas air Jadi nantinya Tunas airnya Banyak Insya Allah Banyak Nah Tadi ada yang lupa Untuk pengocorannya Ataupun penyepraiannya Selain MPK Kerawar Ataupun MKP Kita Rolling Atau Kita selang-seling Menggunakan Kalsium Misal Hari Minggu Kita Menyiram Dengan MPK 16 Terus Batang Misalkan Senin Selasa Nah Hari Rabunya Kita Kocor lagi Menggunakan Kalsium Baik beli Ataupun Buat Sendiri Sebenarnya Juga Begitu Misalkan Hari Rabu Kita Menyeprai Menggunakan Gandas Silti Atau Gandas Tiga Putih Lalu Nanti Dua Hari Berikutnya Kita Spray Lagi Menggunakan Kalsium Bisa Kalsium Plus Trichoderma Atau Kalsium Plus Asam Pumat Atau Kalsium Nitrat Yang Dari Merau Perlu Dilakukan Seperti Itu Nah Bahkan Kalsium Itu Kalau Yang Penyepraian Itu Boleh Kita Mix Dengan Kungisida Nah Ini Juga Belum Kita Bahas Untuk Kungisidanya Kungisida Kita Menggunakan Antrakol Dan Pernah Satu Kali Menggunakan Amistator Kungisida Ini Juga Berusaha Untuk Menjaga Daun Supaya Tidak Kena Bercar Dan Alhamdulillah Kita Antisipasi Ya Katanya Timun Mira Ini Belum Tahan Virus Banyak Di Konten Konten Yang Sudah Menang Timun Mira Katanya Daun Masih Kena Bercar Untuk Ini Semoga Masih Jauh Dari Itu Karena Memang Kalau Untuk Timun Mira Ini Katanya Katanya Masih Kurang Tahan Virus Jadi Dengan Kita Menyeprai Kulisida Dari Selang Seling Menggunakan Kupuk Organik Dari Jakabah Itu Insya Allah Tanaman Kita Sehat Dan Pengupukan Itu Yang Poinnya Miro Pertengah Menggunakan Kupuk Kalsium Ada Rahasianya Nggak Rahasia Biar Biar Manis Timun Yang Nggak Ada Rasa Pahit Itu Kadang Ada Timun Yang Pahit Kalau Menurut Kita Timun Pahit Itu Kadang Ada Dari Pari Atas Seperti Mohon Seperti Timun Metapi Itu Kadang Kadang Pahit Ayo Lewat Dulu Nah Kadang Kadang Timun Metapi Memang Agak Pahit Dari Panah Merah Itu Tapi Bisa Juga Disiasati Kang Biar Nggak Pahit Misalkan Kita Petik Hari Kamis Jualnya Hari Sabtu Gitu Kita Diamin Dulu Jangan Langsung Dijual Biasanya Dari Getah Dari Getah Timun Itu Solusinya Kalau Untuk Timun Yang Pahit Itu Yang Kedua Bisa Juga Kalau Dari Sisi Air Jadi Air Itu Nggak Boleh Terlalu Banyak Atau Terlalu Kurang Air Itu Untuk Menghindari Timun Yang Pahit Jadi Bele Segitu Kalau Diisi Sore Aja Biar Tidak Terlalu Kebanyakan Air Atau Jangan Tadi Itu Jangan Kekurangan Air Juga Terlalu Ada Air Nah Itu Jadi Satu Dari Pariatasnya Yang Kedua Faktor Air Juga Nah Yang Ketiga Bisa Disiasati Dengan Pupuk Kalau Pengen Ada Rasa Manis Manis Tambah Kalium Kalium Itu Juga Di Roling Dengan Kalsium Karena Pupuk Kalsium Itu Juga Bisa Membatu Tanaman Berbuah Manis Apalagi Kalau Gratis Manis Buahnya Oke Kang Terima kasih Ini Sudah Mau Ada Di Channel Maman Adj Channel Mudah Mudah Warga Pundu Sana Juga Terinspirasi Mudah Mudah Bisa Menginspirasi Teman Teman Yang Lain Yang Budidaya Timur Oke Sama 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 Sama